Pada 25 Desember dini hari, bertepatan pada hari Natal di tahun 2001, terjadi peristiwa kecelakaan kereta terparah di dekade 2000-an. Ini tentang tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Kersana, Brebes. Stasiun Kereta Kersana terletak di Desa Cikedo, Kecamatan Kersana, Brebes. Dulu, stasiun kecil yang berada di daerah Operasi 3 Cirebon ini, dikenal dengan nama Halte Ketanggungan West. Stasiun yang kini telah nonaktif pada 15 Desember 2014 ini, menyimpan cerita kelam pada akhir tahun 2001, tepat di hari Natal. Waktu itu pada selasa pagi sekitar pukul 4 lewat 30 menit, terjadi insiden tabrakan antara kereta api Empu Jaya dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Dalam sebuah sumber, kecelakaan adu banteng di Stasiun Kersana merupakan murni kesalahan manusia, terungkap usai gelar perkara oleh Tim Pusat Laboratorium Forensi Kepolisian. Kesimpulan dari insiden tersebut, adanya kesalahan yang dilakukan Masinis Empu Jaya berupa pelanggaran rambu, tidak mengurangi kecepatan saat melewati sinyal aspek kuning dan tidak berhenti saat lampu menunjukkan merah pada saat detik-detik hendak masuk ke Stasiun Kersana. Akibatnya, kereta Empu Jaya masuk ke jalur kereta yang ditempati kereta Gaya Baru Malam yang tengah berhenti di Stasiun Kersana saat menunggu persilangan. Dan tabrakan adu banteng pun tak terelakkan. Kereta Empu Jaya jurusan Jakarta-Yogjakarta menabrak kereta Gaya Baru Malam Selatan jurusan Surabaya-Jakarta. Dugaan sabotase adanya batu yang mengganjel wesel dan remblong tidak terbukti. Sang Masinis Empu Jaya ditetapkan sebagai tersangka. Tercatat 45 orang tewas, sumber lain menyebut 31 nyawa melayang dan puluhan luka-luka dalam insiden subuh gelabu di Kersana. Dentuman keras benturan kereta terdengar menggelegar hingga radio 1 km jauhnya. Korban tewas dengan kondisi memprihatinkan tergeletak di area stasiun ini hingga kisah horor pun menyeruak mengiringi peristiwa naas tersebut. Seperti cerita para penjara barang-barang milik korban yang tewas saat terjadi kecelakaan di mana ia merasa didatangi arwah korban di malam hari dan masih banyak lagi cerita mistis pasca kecelakaan di pagi natal tersebut. Kini stasiun Kersana sudah tidak lagi beroperasi. Pasca dioperasikan jalur ganda, minimnya pemasukan, dan terlalu dekat dengan stasiun terdekat yakni stasiun ketanggungan menjadi alasan kenapa stasiun ini akhirnya ditutup. Kondisi stasiun pun terlihat memprihatinkan semakin menambah singit berbaur dengan kisah di masa lalu yang menyedihkan.